Sangat sulit untuk mendeteksi kecenderungan anak dalam berperilaku, terutama jika berperilaku jahat, karena biasanya anak-anak yang secara mental bisa dibilang sakit ini cenderung sangat tertutup dan ternyata dapat bisa menjadi bocah paling jahat. Meskipun ada beberapa tanda yang dapat dibaca seperti, perubahan nafsu makan, perubahan pola tidur, perubahan aktivitas bersosialisasi, aktivitas akademis, dan atau bermain, namun terkadang tanda-tanda ini lukut dari perhatian orang tua dan orang sekitarnya. Seiring perkembangan zaman, orang tua semakin merasa kesulitan dalam memahami anak mereka. Pengaruh didikan orang tua yang salah, pergaulan, tayangan televisi, internet, dan lain-lain, rasanya terlalu kuat untuk mendukung perubahan mental anak-anak. Sebab faktor-faktor yang telah disebutkan, di zaman ini semakin marak kejahatan yang dilakukan oleh anak di bawah umur. Kadang-kadang sebagai orang tua miris melihat hal ini. Nah, pada video kali ini, Open T-Door Official telah merangkum dari berbagai sumber tentang anak paling jahat dan berbahaya di dunia. Penasaran kan? Yuk simak videonya sampai selesai. Namun, sebelum lanjut, intro dulu ya sobat. Leonel Tate Bocah 12 tahun ini mengaku meniru gerakan ketika dia memukul seorang gadis berusia 6 tahun sampai tidak bernyawa, pada tahun 1999. Leonel Tate mengaku juga kalau dia sudah mengunci kepala gadis itu sebelum membenturkannya ke meja. Meskipun Leonel Tate termasuk siswa yang cemerlang, Leonel Tate dikenal karena perilaku temperamentalnya dan sering mencuri, dan dia juga pernah diskors 15 kali di sekolahnya. Dia dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 2001 untuk pembunuhan tingkat pertama. Ketika kasusnya dikaji ulang pada tahun 2004, dia akhirnya dibebaskan. Para ahli yang mendampingi anak itu percaya bahwa uji kompetensi mental harus sudah atau tetap dilakukan sebelum sidang. Sekarang Leonel Tate masih dalam masa percobaan dan memakai monitor kaki-kaki. Graham Yang Sejak kecil Graham telah menyenangi ilmu kimia, terutama pada komposisi racun dan pengaruhnya pada tubuh manusia. Jika anak-anak lain menyenangi tokoh kartun atau superhero, maka tokoh idola Graham adalah pembunuh berantai seperti Howley Crippen dan William Palmer, atau tiran yang kejam seperti Adolf Hitler. Saat umur 13 tahun, pengetahuannya tentang kimia organik bahkan sudah seperti mahasiswa S2 dan semua itu ia dapatkan dari belajar autodidak di perpustakaan kota. Dengan pengetahuannya tentang racun, mulai meracuni orang-orang yang dibenci. Meracuni orang-orang dimulai dari ibu tirinya lalu ke ayah, adik perempuan dan beberapa orang lainnya. Graham ditangkap lalu dibawa ke rumah sakit jiwa untuk rehabilitasi, kemudian pada umur 20 tahun ia dibebaskan namun kembali mengulang beberapa kali perbuatannya tersebut. Graham telah meracuni 70 orang dan kali ini dibawa ke penjara dengan waktu tahanan seumur hidup. Dan pada akhirnya, dirinya pun meninggal di dalam penjara. Amarjeet Sada Bocah berusia 8 tahun asal India ini telah menghilangkan nyawa orang lain. Bahkan yang mengejutkan adalah orang tua Amarjeet Sada sebenarnya sudah mengetahui bahwa telah melakukan tindak kejahatan menghilangkan nyawa seseorang. Orang tua Sada menutup-nutupinya, Amarjeet diketahui telah merenggut nyawa dua orang bayi yang masih ada hubungan saudara dengannya. Korban pertama adalah sepupunya yang dicekik sampai tidak bernyawa. Korban kedua juga sepupunya, bayi malang itu dipukul sampai meregang nyawa. Jordan Brown Pembunuhan yang dilakukan oleh Jordan Brown ini diketahui karena faktor kecemburuan. Bocah 11 tahun ini menembak kekasih sang ayah yang tengah hamil pada tahun 2009. Korban ditembak tepat di bagian belakang kepalanya saat sedang terjadi percekcokan masalah di tempat tidur. Korban baru ditemukan oleh putrinya yang masih berusia 4 tahun. Dimana saat itu Jordan tidak dicurigai. Karena pada hari itu Jordan sudah berangkat ke sekolah dan seolah-olah tidak pernah terjadi sesuatu. Senjata yang digunakan adalah dua peluru senapan yang ternyata merupakan hadiah ulang tahun ayahnya. Karl Newton Mahan Karl Newton yang kala itu berusia 6 tahun dan Cecil 8 tahun adalah sahabat yang sama-sama mengumpulkan besi bekas sekedar untuk mencari uang jajan tambahan. Dan suatu saat, Cecil sengaja mencuri barang bekas milik Karl Newton yang kemudian Karl mengetahui hal tersebut. Tanpa pikir panjang, Karl pun langsung memukul wajah Cecil dengan besi. Tidak cukup sampai di situ, bocah laki-laki berusia 6 tahun itu pulang ke rumah dan mengambil senapan milik ayahnya. Kemudian menembak Cecil sampai merenggan nyawa. Nah sobat, itulah tadi deretan anak yang paling jahat dan berbahaya di dunia. Semoga informasi ini dapat menambah wawasan dimanapun kalian berada. Terima kasih telah menonton video sampai akhir. Sebagai akhir dari video kali ini, seperti biasa jangan lupa untuk terus mendukung OpenT Door Official dengan cara menekan tombol subscribe, like, komen dan share video ini. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya.